Sekitar 10 persen gitu ya, kalau tadi ditampilkan di simulasi tiga nama, itu Pak Ganjar kan 43,9 persen, Pak Prabowo di angka 33 persen, dan Pak Anies di 14,4 persen. Ini nih. Agusus sampai September, memang kalau di tingkat nasional jarak antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo itu masih dalam margin of error gitu ya, masih dalam margin of error, artinya masih neck to neck gitu ya, masih sangat ketat. Tapi memang kalau yang tadi ditampilkan itu adalah survei yang kita lakukan terbaru di 14 sampai 20 September kemarin, jadi fresh from the oven, di khusus di Jawa Timur gitu ya. Kalau di Jawa Timur memang keunggulan ada di Pak Ganjar. Boleh ya, kita tampilkan munculkan GPX-nya ya. Belum ada Pak Ganjar dengan angka yang cukup signifikan dari Pak Prabowo ya, jaraknya kurang lebih sekitar 10 persen gitu ya. Kalau tadi ditampilkan di simulasi tiga nama, itu Pak Ganjar kan 43,9 persen, Pak Prabowo di angka 33 persen, dan Pak Anies di 14,4 persen. Ini nih. Ya, gitu. Jadi jaraknya memang kalau di Jawa Timur jaraknya cukup jauh, tapi 10 persen ini kalau kita lihat sebenarnya adalah jarak yang cukup masih kompetitif ya, antara misalnya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Pertanyaan sebenarnya tidak terlalu berubah siapa yang naik dan turun. Itu poin yang temuan dari Surpi Desember terakhir yang sudah saya lihat kita sudah 100 persen penerbangan datanya. Nah, saya ingin masuk pada apa sih sebenarnya faktor yang sangat menentukan dalam dinamika naik turunnya elektabilitas pasangan Capres dalam kompetisi 2024 ini. Saya lihat ada dua, dari Tumas Surpi maupun kita analisa, dua faktor yang sangat menentukan, faktor Jokowi dan faktor sosialisasi. Faktor Jokowi mengapa penting? Tentu terkait dengan approval rating Jokowi. Di sini, dalam kompetisi ini ada cawapresnya Prabowo Subianto adalah Jokowi Junior, Mas Gibran, cawapres. Itu faktor yang sangat menentukan dan mereka mengusung narasi keberlanjutan dari pemerintahan hari ini. Sementara ada kandidat Anies Waswedan, narasinya semakin mengkristal tentang perubahan. Dan itu memiliki jarak yang semakin tegas diametralnya dengan Pak Jokowi. Sehingga koreksi atau relasi antara naik turunnya tingkat approval rating yang harus dicermati, jadi sering elektabilitas cermati tingkat kepuasan publik kepada Jokowi itu sangat penting. Ketika, jadi hubungan atau korelasi antara tingkat kepuasan Jokowi kepada Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Gibran itu berbanding lurus. Gelaran Pilpres 2024 bisa berlangsung dalam satu atau dua putaran. Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan capres-cawapres, yaitu Anies Baswedan, Mohamin Iskandar, nomor urut satu, Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, nomor urut tiga. Sarat Pilpres satu putaran. Sarat capres-cawapres dapat memenangi satu putaran tercantum pada Undang-Undang Pemilu nomor tujuh tahun 2017. Pasal 4.16.1 menyebut pasangan capres-cawapres dinyatakan menang satu putaran jika memenuhi setidaknya dua persaratan. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen. Dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 persen. Suara di setiap provinsi yang tersebar di wilayah dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Artinya capres-cawapres yang menang lebih dari 50 persen suara tidak serta merta dianggap sebagai pemenang. Ada syarat lain yaitu setidaknya memperoleh suara minimal 20 persen di 20 persen dengan jumlah provinsi 38. Dilihat dari hasil survei terbaru berbagai lembaga survei, ada kemungkinan Pilpres 2024 berjalan satu putaran meski kecil. Sebab mayoritas survei menunjukkan keunggulan paslon tidak sampai lebih dari 50 persen. Dari 8 survei terakhir, hanya 2 survei yang menempatkan Prabowo-Gibran menang di atas 50 persen. Keduanya adalah survei Y, publika yang menunjukkan Prabowo-Gibran unggul 50,2 persen dan survei PWS yang menyebut Prabowo-Gibran unggul 52,1 persen. Sisanya keunggulan paslon berkisar 30 hingga 40 persen. Berikutnya rangkuman 8 survei terakhir eklapitas Capres-Cawapres 2024. Hasil survei Y, publika riris pada Jumat 1 Desember. Survei Y, publika dilakukan pada 15 hingga 22 November 2023 kepada 1.200 orang mewakili seluruh provinsi Indonesia. Prabowo-Gibran 50,2 persen. Ganjar Mahfud MD 23,4 persen. Anies Mohaimin 17,9 persen. Survei and Polling Indonesia atau SPIN merilis hasil survei yang pada selasa 28 November 2023. Hasil survei SPN menunjukkan Prabowo-Gibran Raka Buming Raka mengungguli Ganjar Panowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Ketiga ada lembaga survei nasional, LSN, yang dilakukan pada 5 hingga 12 November 2023. Hasilnya Prabowo-Gibran unggul, sementara Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin terpaut tipis. Keempat ada ide cipta Reset and Consulting ICRC. Survei ICRC diambil pada 12 hingga 16 November 2023 terhadap 1.230 responden. Hasil survei ICRC Prabowo-Gibran masih kokoh meraih stabilitas teratas dibandingkan Ganjar, Mahfud, dan Anies Caimin. Kelima ada survei lembaga pemilih Indonesia atau LPI. LPI melakukan survei pada 9 hingga 13 November 2023 dengan hasil Ganjar Mahfud 38,75%. Prabowo-Gibran 34,25%. Anies Mohaimin 24%, tidak tahu tidak menjawab 3%. Survei LSDNJA menyebut pasangan Prabowo-Subianto-Gibran Raka Buming Raka mengungguli Ganjar Panowo, Mahfud Mde, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Dan yang ketujuh ada survei IPO. Survei Indonesia Political Epo diambil pada 10 hingga 17 November. Dengan hasil Prabowo-Subianto 37,5%, Anies Baswedan 32,7%, Ganjar Panowo 28,3%. Dan yang terakhir ada hasil survei lembaga survei politikal Wighter Station atau PWS menunjukkan aktivitas Prabowo-Gibran berada di posisi teratas mengalahkan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!